Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat dan berdusantara Hei hei senang jumpa anda kembali Di dalam acara masak memasak makanan seluruh Dusantara Yang selalu saya tampilkan ke channel anda setiap hari Sahabat dan berdusantara jangan pernah bosan ya Dan hari ini saya akan menampilkan satu menu untuk sahur Sebentar lagi sahur akan dimulai akan ditutup Nah sahabat dan berdusantara biasanya kalau untuk sahur Makanan yang diolah menu yang diolah yang sederhana dan cepat ya Nah hari ini saya siapkan untuk menu yang cepat saji Tapi nikmatnya luar biasa Yaitu lodeh bayam Bahasakan jawanya bernama bobor bayam Nah saya masak sekarang bobor ayam atau lodeh bayam ya Oke Nah apa yang harus saya lakukan pertama sahabatku Ya saya menggunakan ini bumbu sudah saya blender halus ya Di dalam mangkok ini sahabat Terdiri dari empat macam Bawang merah Bawang putih Kemiri dan udang Jadi udang bersama-sama bumbu yang lain di blender bersama-sama Nah sahabat saya memasak hari ini ya Kuah bobor atau kuah lodeh bayam ini ya berjumlah 2 liter air Nah saya masukkan dulu Yaitu 1 liter setengah Santan encernya ya Nah saya masuk Gampang sahabat Yang namanya masakan sahur ya Harus cepat dan praktis Nah saya nyalakan apinya Sambil diaduk ya Kalau santan waktu kita masak kita aduk Supaya tidak pecah ya sahabat Dengan kondisi api yang kecil Saya masuk apa sahabat? Saya masuk yaitu seluruh bumbu yang sudah saya blender Nah mudah sekali sahabat Ini nanya masak daripada menu sahur itu memang harus cepat dan praktis ya Tidak ribet-ribet punya Nanti ribetnya pada saat buka puasa Pagi jangan ribet-ribet dulu ya Nah kemudian saya masuk apalagi Daun salem Kemudian saya masuk sejumlah daun jeruk Yang sudah saya sobek-sobek Kemudian juga saya masuk cabai utuh Cabai rawit merah ya Nah sambil saya aduk Beginilah prosesnya Kemudian masih ada lagi Yaitu bumbu kering yang ada di dalam mangkok putih Ini sahabatku Terdiri dari tiga macam Yang sudah saya siapkan Garam yang ada di dalam ini Gula pasir Dan kaldu bubuk ayam Saya menggunakan kaldu bubuk kenor Sahabatku bisa mencari kenor yang tanpa MSG Nah saya masuk sekarang Semuanya bumbu kering ini Saya aduk bersama-sama dengan santan cairnya Saya masak sampai mendidih Begitulah masak sayur lodeh kita Yang super ringkas dan sederhana Tapi lezatnya Luar biasa Karena sahabatku Makanan ini adalah makanan legendaris Makanan dari tempo dulu sampai sekarang Masih eksis ya Untuk khusus lodeh bayang ini Nah sahabatku seperti ini Dia mulai mendidih Apa yang harus kita lakukan Saya akan masuk Tomatnya ya sahabat Yes Kemudian saya akan masuk Sekarang bayangnya Sempat sekali Kemudian kita akan tes rasa Nah saya masuk sahabatku Bayangnya semua Kelihatan banyak ya bayangnya sahabat ya Tapi kalau dia masak Dia akan menyusul Ini cukup Porsinya 6-7 orang Ya sahabatku nanti Kalau masak Jumlah sedikit tinggal disesuaikan Dengan bumbu yang ada Dengan kondisi Sesuai dengan takaran sayur Kalau sayur setengah Jadi disesuaikan bumbunya juga setengah Nah sahabatku Seperti ini Saya akan godok Sampai dia empuk Kemudian akan kita angkat Ya Kemudian saya akan beri Terakhir yaitu santan kentalnya Ya Jadi santan kental Dan santan encer Jadi satu Sebenarnya saya sudah pisahkan Nah seperti ini sahabat Wah Ini dia Sayur lodeh kita Saya tes rasa dulu sahabat Apakah pas Dan sahabatku bisa sesuaikan Oke Sesuaikan dengan tingkat asin Kemudian gurih Sahabatku bisa sesuaikan dengan selera Karena masing-masing selera Berbeda-beda Ya Karena garam mempengaruhi merek Tingkat keasinan Juga selera setiap orang Sayur lodeh kita Bayam Atau bobor bayam Terah selesai Saya matikan apinya Dan dia sudah empuk Dan sekarang Saya akan Angkat Ya sahabatku Kedalam mangkok Saji Seperti ini Mantep Saya akan tata dulu Ini dia Yang namanya lodeh Ya Nah putih-butiran Putih adalah Udang Nah itu dia Mantep sekali Sederhana penyajiannya Untuk menu Sahur kita Tambah klop Ya Tambah nikmat Yes Walaupun bangun Agak sedikit Malas-malas Tapi kita siap Saji Makanan-makanan Untuk sahur Nah sahabatku Tonton terus Sahabat Dapurnusantara Ya Nah karena kami Akan berikan menu-menu Terlengkap Ya selama Bulan Ramadan Dan Idul Fitri Sahabatku Sayur lodeh bayam kita Menu Sahur kita telah selesai Dan hari ini Saya akan uji coba Agar kualitas Dan cita rasa Dapat kami Bertanggung jawab Saya tidak tunggu lagi ya Sahabat saya ambil Bayamnya Ya Satu sendok Yes Saya coba Bayamnya empuk Betul-betul Lodehnya Ya Ketika saya Jus bawang putih Bawang merah Ya Sama kemiri Itu bercampur Dan ini menimbulkan Tis lodeh jawa Yang luar biasa Dahsyat Nikmat Saya akan tambah lagi Semuanya pas Rasa kaldunya Ayam Saya menggunakan Bubuk kaldu ya Tambah luar biasa Sahabat Ini menu Boleh dicoba Untuk sahur Anda Bertambah semangat Dan gairah Di bulan Ramadan Oke Saya akan akhiri Untuk menu ini Saya akan lanjutkan Sahurnya Akhir Waktulah Yang mempertemukan kita Membatasi Dan untuk menu hari ini Bayam Lodeh bayam Atau sayur Bobor bayam Telah selesai Dan kita akan jumpa Untuk penganan Dan menu berikutnya Sahabat Dapur Dusantara Tonton terus Jangan tinggalkan channel Sahabat Dapur Dusantara Kami akan kirimkan Setiap hari Menu-menu Seputar Ramadan Yang terbaik Selama 45 hari Oke Kita tetap menjaga Satu dan persatuan bangsa ini Kita tetap kuat Dan oke Sampai jumpa Daaah Terima kasih telah menonton